Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Tani jumpa lagi di channel rangkamang Alhamdulillah sahabat bawang merah dan cabarik setan yang saya tumpang sarikan sekarang sudah berumur lebih kurang 45 hari Insya Allah hari ini saya akan melakukan pemumpukan susulan kedua untuk bawang merah atau pemumpukan susulan terakhir rekomendasi pemumpukan untuk pemumpukan kedua atau terakhir ini pada bawang merah yaitu di umur 45-50 hari setelah tanam jadi disini ada lima lebih kurang lima hari atau enam hari waktu kita untuk melakukan pemumpukan sekiranya satu hari dua hari tidak cukup ke disini ada lima hari waktu untuk kita melakukan pemumpukan pada bawang bawang merah Oke sahabat sebelum saya melakukan pemumpukan pupuk apa yang saya pergunakan berapa dosis dan aplikasinya Mari kita lihat terlebih dahulu keadaan bawang merah saya di umur 45 hari setelah tanam Oke sahabat nih sebenarnya sudah mulai berisi ya ada sebagian yang sudah mulai berisi ini masih belum ya masih ada yang baru pecah dan ada juga sebagian yang tumbuh gerdil ya sahabat tidak sempurna pertumbuhannya seperti ini dan yang ini terlambat tumbuh oke sahabat seperti inilah keadaan bawang merah dan cabai rek setelah saya di umur lebih kurang 45 hari Mari kita lakukan pemupukan Oke sahabat ini dia pupuk yang akan saya aplikasikan untuk bawang merah di umur 45 hari setelah tanam yaitu ini pemupukan terakhir ya sahabat yang mana ini tujuannya untuk pemupukan agar umbi bawang merahnya tumbuh besar besar sehat dan mengkilap dan pupuk ini ini adalah pupuk NPK grower saya mic atau saya campur dengan pupuk kalium subur kalibutir ini keduanya dari PT Meroke tetap jaya oke sahabat dan ini sudah saya mic ya sudah saya campur adukan sahabat tinggal mengaplikasikan nya oke mari saja kita mulai pemupukannya bismillah oke sahabat kenapa saya menggunakan pupuk NPK grower karena NPK grower itu itu mengandung kandungan kalium yang tinggi ya sahabat NN nya 15% sedangkan P nya atau pospatnya 9% dan kaliumnya 20% ditambah dengan DE ya jadi disini jelas sahabat unsur kaliumnya lebih tinggi itu maknanya tujuannya untuk memperbesar buah dan saya mic dengan subur kalibutir yang mana unsur kaliumnya 30% unsur magnesiumnya ada 10% dan unsur sulfur 17% disini saya menggunakan pupuk kalium subur kalibutir karena pupuk kalium subur kalibutir ini tidak mengandung klor yang mana klor ini nanti bisa mengakibatkan atau bawah merahnya sensitif terhadap klor sedangkan unsur magnesium dan sulfur itu bisa nantinya untuk mengkilapkan atau mencerahkan warna bawah merahnya dan untuk menambah rasa pada bawah merah atau memperbanyak minyaknya ya sahabat untuk dosisnya atau untuk perbandingannya NPK grower saya pergunakan sebanyak 1,5 kg sedangkan subur kalibutir 1 kg jadi perbandingannya 1,5 banding 1 jadi kemarin sahabat pada video sebelumnya saya sudah panen bawah merah yang uji coba pupuknya masih banyak berlebih ya sahabat di sekitaran akar bawah merahnya jadi untuk sekarang dosis aplikasinya saya kurangi kemarin di pupukkan susulan kedua itu lebih kurang 1,5 sendok teh ya sahabat jadi untuk kali ini saya aplikasikan sebanyak kurang dari 1 sendok teh seperti ini sahabat jadi 1 sendok teh kurang bertanaman bawah merahnya berlubang tanam langsung saja sahabat oke ya sahabat nanti sekiranya kalau saya sudah panen bawah merahnya kalau masih berlebih pemupuk pupuk yang saya aplikasikan sekarang jika masih berlebih nantinya di musim penanaman selanjutnya akan saya kurangi lagi ya sahabat jadi sahabat pupukkan yang kedua ini saya aplikasikan saya usahakan di tempat yang lain ya misalnya kemarin yang pertama pupuk susulan pertama disini pupuk susulan kedua saya aplikasikan disini seperti ini sahabat ini pupuk yang pertama masih ada sisa disini dan saya pupuk sekarang disini oke sahabat beginilah cara saya melakukan pemupukan pada bawah merah di umur 45 hari seolah ini bisa sampai finish atau saya bisa panen dengan hasil maksimal nantinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi atau menjaga tanaman yang saya tanam ini dari hama ataupun dari orang yang mencuri ya sahabat seolah nanti akan terus saya upload videonya perkembangan bawah merahnya nggak panen insya Allah semoga video ini bermanfaat jumpa lagi sahabat di video lainnya insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati